Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan dekan-dekan para pioner yang hebat-hebat dan luar biasa. Nah ini ada sebuah berita ya, ya terkait dengan berita kripto lah ya. Saya melihat di berita, judulnya Pencipta Kripto Titip Pesan Kewarga RI Soal Aksi BI. Jakarta CNBC Indonesia, Pencipta Kripto ETH Vitalik Buterin memberi peringatan kepada masyarakat dunia soal mata uang digital bank sentral CBDC. CBDC adalah jenis mata uang virtual berbasis blockchain yang diatur sepenuhnya dan mendapat dukungan dari bank sentral satu negara. Seperti yang diketahui, bank sentral di seluruh dunia kini berlomba menerbitkan CBDC termasuk Bank Indonesia dengan rupiah digital. Buterin menyebut salah satu fitur yang masih harus menjadi fokus pengembangan teknologi kripto adalah keamanan. Agar mata uang digital lebih terbuka untuk diakses, menurutnya dompet digital harus aman tetapi juga bisa diandalkan seperti Jika pemilik aset kripto kehilangan kunci, dompet digital harus ada cara agar mereka tak kehilangan seluruh aset kripto di dalamnya. Dia menyatakan mata uang digital nasional dalam bentuk CDBC seperti yuan digital dan rupiah digital bisa menjadi jalan keluar. Namun dia menegaskan bahwa dalam penerbitan dan distribusi mata uang digital, prinsip desentralisasi tetap penting. Jika tidak, lanjutnya CDBC seperti yuan digital dan rupiah digital hanya menciptakan versi lain sistem finansial saat ini. Bahkan versi sistem finansial di bawah CDBC tanpa desentralisasi justru membuat otoritas dan korporasi lebih leluasa memantau dan mengawasi setiap aktivitas ekonomi konsumen dan warga. Mereka akhirnya menjadi kurang privat dan pada dasarnya meruntukkan semua hambatan yang ada baik terhadap perusahaan maupun pemerintah pada saat yang bersamaan. Kata Buterin dikutip dari CNBC International Selasa 62-2004. Bank sentral Cina yang sejauh ini merupakan pemimpin dalam CBDC telah melakukan uji coba penerapan CBDC selama hampir satu dekade. Pada bulan Juni transaksi menggunakan yuan digital atau yuan mencapai hampir 250 miliar USD. Bahkan bank Indonesia juga mematangkan penerbitan rupiah digital data yang tercakup ke dalam konsep sentral bank digital currency. Pada Maret 2024 pun BI akan mulai memperkenalkan proof on concept rupiah digital tersebut. Saat ini kami memasukkan tahap proof of concept untuk wolesa digital rupiah. Mudah-mudahan ini nanti proof of conceptnya akan selesai di Maret 2024. Kata Deputi Gubernur BI Filianingsi Hendarta saat konferensi versi di kantor pusat BI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Pada 30 November 2022 lalu BI telah menerbitkan buku putih atau wallpaper pengembangan digital rupiah yang diperkenalkan dengan istilah proyek Garuda. Proyek itu menjadi payung eksplorasi desain CBDC Indonesia. Kemudian pada 31 Januari 2023, BI menerbitkan konsultatif paper tahap 1 berjudul proyek Garuda. Wolesel rupiah digital cash lead care. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan white paper proyek Garuda. Nah, semua negara akan berlomba-lomba untuk masuk di dalam proyek namanya CBDC ya. Di mana teman-teman kita masuk di dalam era baru dan semua transaksi tinggal barcode saja ya. Itu akan terjadi ya. Nah, apa kaitannya dengan Paynetwork? Ya, Paynetwork adalah sebuah coin atau mata uang yang dipunyai oleh pioners. Karena ini adalah kripto, maka tetap ada kaitannya ya. Oke, teman-teman tetap semangat bagi rekan-rekan pioner. Menunggu Open Mainnet ya di tahun ini. Ada yang ngomong tanggal 28 Juni, ya kita tunggu saja lah. Ada yang prediksi Mei, seperti Bank Dema, Mei. Ya, kita bisa saja berprediksi ya teman-teman ya. Apakah akan landing atau tidak ya, kita akan tunggu saja. Kalau meleset ya namanya juga prediksi. Oke. Komentar di video-video saya. Berita semalam. Bang Darmu hadir, Bang Dema. Wah, Bang Darmu hadir lagi ya. Terima kasih, Bang Darmu. Open Network 28 Juni. Menurut P-World Channel ya. Bang Hengson yang mining juga ada dari kontraktor. Oh, ini yang saya sudah baca ini ya. Di video terakhir ya. Di video terakhir. Ngeri sumber ISO dekat, Bang Dema tetap semangat. Terima kasih ya, rekan-rekan pioner. Saya karena teman-teman, maka saya tetap semangat ya. Saya yakin rata-rata semua penyih itu juga pioner yang punya koin, pay, dan kasihan. Kasihannya mereka punya muka dua. Begitu ya, Bangnya. Mungkin harus bertobat lagi. Terima nu dead. Alhamdulillah. Dari men. Men. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mantap, Bang Dema. Bang Elang Sastria. Maksud Bang Dema itu adalah di mana orang berkumpul di situlah. Buang mengalir. Yes. Ya. Pokoknya teman-teman, tafsirkanlah. Dasyat. Bang Dadang. Bang Muhammad Sulihin. Gimana rasanya jadi milioner Bang Dema? Modal gratis. Sulihin Jambi. Terima kasih Bang Sulihin. Nah, kita belum jadi miliarder Bang Sulihin ya. Tunggu open manager jadi miliarder. Itu pun. QWC dulu masuk dompet kalau teman-teman. Sudah pasti ya. Jadi miliarder berikutnya. Alhamdulillah mantap, Bang Dema. Dari Bang Fadil Daud ya. Mantul, mantul. Wah, sudah. Berani teriak-teriak GCV 4M sambil batuk-batuk. Berani juga dong kalau gue bayar rumah NT 4M. Gue bayar pakai P. Kalau nggak berani tolong. Kalau upload video pakai Duster dan Incubang. Pengen ketawa. Takut soda. Tentang punya pikiran kenapa NT harus jadi penyiriga waras NT ya. Oke.